Tim Igoan Pores Metro Jakarta Selatan melaksanakan patroli malam ke seluruh titik rawan, salah satunya di sektu bebakan. Pada saat kita di jalan, kita sempat diberhentikan seseorang warga sempat yang minta bantuan tim. Kemudian tim berhenti, kita hampirin dan kita menanyakan ada apa, masalah apa. Ternyata dia bilang bahwa dia motornya dibawa temannya dari pagi jam 2 sampai saat ini belum balik. Jadi dipinjam atau gimana? Dipinjam tapi nggak dibalikin. Nah pas di Cibinong dijual Pak dengan harga 1,3. Dijual? Iya. Anda tahu yang jual bagaimana? Itu dari grup. Nah sekarang? Ini di Facebook, di foto sama orang Pak. Ini motor kamu? Iya, ini. Dia bertiga. Satu cewek, dua lati. Sudah diganti cuma namanya. Cara pinjam dia pinjam? Pinjam. Pinjam. Terus pinjam terus nggak dibalikin di beberapa hari? Iya. Dari jam 2 pagi tadi Pak. Jum 2 pagi Pak. Jum 2 pagi? Iya. Dan keluarganya sudah nggak mau tahu menah lu Pak. Sekarang tahu nggak orangnya di mana posisinya sekarang? Rumahnya itu nunjukin. Rumahnya tahu, cuma orang tuanya kayaknya menutupin Pak. Rumahnya di mana tinggalnya dia? Di Temanggabolong. Temanggabolong. Temanggabolong rumahnya di mana? Sini, Srengseng Pak. Srengseng apa? Batasan Depok itu Pak. Jadi saya memberikan solusi yang terbaik. Jadi yang punya motor, silakan cari rumah temannya. Kalau sudah tahu rumahnya, datangin. Kemudian panggil orang tuanya. Biar orang tuanya ditelepon anaknya. Suruh pulang. Nah, jadi gini. Intinya ke rumah orang tuanya lagi. Orang tuanya bawa ke posis Jakarta. Jakarta. Nanti di sana dibuat keterangan sedetail-detailnya dipiksa. Ketelibatan orang tuanya menutupin atau emang dia pinjam sengaja atau tidak. Siap Pak. Oke, gitu dah. Siap. Saya benar mau patrol lagi. Iya. Sama-sama. 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 Maaf nih cuma ngasih keterangan. Iya, Pak. Saya tinggal ya. Iya, Pak. Malam. Iya, malam, Pak. Tim Miguel One kembali melanjutkan patroli malam. Coba turun, turun, turun. Situ semua. Situ semua. Semuanya disitu. Semuanya. Tujuh semua. Coba geledah. Saya tanya ya, kenapa mobilnya diangkoti di Bendin? Salah, Pak. Salah, Pak. Salah, Pak. Salah, Pak. Salah, Pak. Salah, Pak. Anda tahu Anda salah. Ya, tapi Anda masih melakukannya. Kalau jatuh bagaimana? Seharusnya Anda sebagai supir, Anda bilang, Dek, Mas, jangan di atas. Resiko ini jatuh. Kalau jatuh, kamu sendiri akan bertanggung jawabkan. Yaudah, kamu sepuluh jam. Satu, langsung naik. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Tua. Ini untuk terakhir kalinya ya, jangan naik diangkot di atas. Resikonya nanti anda jatuh. Paham? Tidak semua. Tidak. Wah, itu sangat mekhawatirkan ya, terutama bagi anak kecil yang dibuat umur, di atas mobil, kap, yang sangat penuh dengan penumpang. Itu membahayakan bagi yang di atas angkot maupun yang pengembuja lainnya. Takutnya dia jatuh kelindes atau ketabung ke belakang. Itu sangat rawat. Saya riskkan. Pak, boleh foto dulu, Pak? Ya, boleh. Ya, boleh. Ayo, boleh. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!